Sepasang pengantin baru asal Palimbang, Sumatera Selatan mengalami nasib naas, pasalnya mobil mereka terjun bebas ke Sungai Dekrasnada di Jakabaring. Penyebabnya lataran korban diduga hilang kendali saat belajar mengemudi. Perisuan naas ini terjadi pada selasa 16 Februari kemarin. Diketahui mobil isu supaya terturing dikemudikan oleh Atik Fitriani, 48 tahun, didampingi suaminya Ibradi Oskar, 58 tahun. Atik disebut tengah belajar mengemudi. Menurut pawas posek seberang ulu 1 Palimbang, Ibtu Usman, yang mengatakan diduga Atik hilang kendali hingga membuat mobil tersebut jatuh ke Sungai. Mobil tersebut jatuh ke Sungai yang memiliki kedalaman 5 meter. Warga di sekitar lokasi pun berupaya menyelamatkan keduanya. Suami korban berhasil diselamatkan oleh warga dan hanya mengalami luka ringan. Sedangkan Atik tewas diduga kehabisan nafas karena ikut tenggelam bersama mobilnya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban diduga salah menginjak pedal gas. Kami mendapat telepon dari masyarakat adanya mobil masuk ke dalam sungai di samping dekrenas dah. Setelah kami tiba, rupanya suaminya sudah diselamatkan oleh masyarakat, sudah naik ke atas dan istrinya masih di dalam mobil di dalam sungai. Berkat bantuan dari warga, istrinya dapat dikeluarkan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun informasi dari warga, istrinya ini sudah satu jam di dalam sungai. Karena sungai cukup dalam, jadi agak kesulitan untuk mengeluarkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!